Aksi ini merupakan bentuk kemarahan umat muslim Jambi terhadap Presiden Prancis atau penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Aliansi umat muslim Jambi menyebut Presiden Macron menjadi musuh umat muslim. Tidak hanya di Jambi, namun umat Islam di seluruh dunia. Macron dituntut hukuman mati karena menghina Nabi. Pada seluruh masyarakat umat Jambi, masyarakat provinsi Jambi untuk tidak lagi membeli produk-produk so-Prancis seperti yang sering kita gunakan sehari-hari itu, ya itu air, kakua, danon. Insya Allah kita melalui ekonomi bisa menghancurkan mereka karena atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW kami dari kuat muslim Provinsi Jambi dengan ini menyatakan sikap mengecam keras atas tindakan dari Presiden Prancis tersebut. Aksi yang digelar ini dihadiri kurang lebih 800 masa berlangsung damai dan kondusif. Namun para peserta aksi masih mengambaikan protokol kesehatan yaitu masih berkurumun dan tidak menjaga jarak.